Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jeles Joker yang akan mereview beberapa saham yang layak kita pantau untuk esok hari terdapat 28 emiten menarik untuk versi Sobat Joker Trader dan berikut adalah request dari Sobat Joker Trader itu sendiri dan beberapa hari ini juga kita dihebohkan dengan beberapa emiten baru ada tech stock dan bank digital yang tiba-tiba bangun dan memberikan profit yang cukup besar tanpa analisa lebih lanjut, saya pikir teman-teman sudah menganalisa terlebih dahulu tetapi ada beberapa tech stock yang sudah kita profit saya ucapkan selamat cuan bersama bagi Sobat Joker Trader semoga cuan bersama di emiten lain mampu memberikan hal yang sama kepada kita baik, kita lanjutkan review yang saya berikan posisi YSG disini hampir melewati area 6694 yang merupakan area all time high yang lama area all time high baru itu bergerak di harga 6754 harap diperhatikan jika berpotensi membentuk head and shoulder kita harus berhati-hati mengapa berkemungkinan target penurunan bisa saja mencapai area kuning yaitu di 6228 dan harap kita berhati-hati jika memang hal tersebut bisa terjadi akan tetapi jika dia mampu berhasil menuju area 6754 kembali YSG saya pikir masih cukup bagus secara MACD dan RSI juga baru saja mengawali fase akumulasinya saya pikir menarik untuk dipantau YSG jika mampu bergerak di atas dan bertahan 6.694 sum pertama yang saya review adalah konstruksi sum wika kali ini masih sesuai dengan trading plan dimana dia bertahan di area 1.100 yang merupakan area resistance become supportnya break bulisnya sudah ditembus di 1.160 akan menguji kembali area resistance di 1.245 jika area 1.245 ditembus maka akan lanjut di 1.365 untuk menuju area optimal taking profit di 1.525 secara MACD dan RSI masih mengawali fase ingin akumulasi lanjut ada saham RK posisi saham RK disini membentuk area base dan teman-teman bisa memperhatikan area sideways yang sudah terjadi ini masih bergerak di angka 58-55 jika RK mampu break kalau kita tarik garis trendline disini apakah ada garis trendline baru jika dia mampu break besok hijau ke atas paling tidak melewati angka 58 saya pikir RK sudah menuju area bulisnya kembali jika bulisnya sudah terjadi paling tidak dia akan menguji kembali area 61 sebagai pertanda break bulisnya di awal target pertama yang akan diuji jika area 61 akan ditembus ada di 69 secara MACD dan RSI baru saja ingin mengawali fase akumulasi lanjut ada saham BEPS BEPS disini masih membentuk area swing low-swing low terus dan paling tidak jika teman-teman ingin tertarik untuk saham BEPS untuk trading paling tidak selama dia bertahan di atas 3880 saya pikir masih sangat menarik untuk saham BEPS secara MACD dan RSI masih saja mengawali fase ingin akumulasi jika dia sudah patah trend 3880 paling tidak dia akan kemungkinan turun lanjut mencapai area 2100 dan itu cukup dalam hati-hati jika teman-teman trading di saham ini karena sangat riskan lanjut ada saham perbankan yaitu AGRS AGRS disini membentuk candle doji dia tidak mampu menembus area 200-190 yang merupakan area resistennya jika kalau kita lihat dari target kenaikan break dan sudah dilewati dan sudah merites area support terdekatnya kemarin yaitu di 171-166 dan kalau kita lihat selama dia bertahan di angka 171 paling tidak dia akan muji kembali area 200 untuk menuju area resisten terdekat yaitu di 223 secara imajiri dan RSI masih saja mengawali fase akumulasinya menarik dari isu bank digital mungkin saja area 233 akan dicakup lanjut ada saham look ada saham lag ya lag disini kalau kita lihat target demand gapnya masih belum tercukupi di 352 dengan volatilitas yang terjadi paling tidak bagusnya dia akan menutup area gapnya dulu ya di 352 menarik jika dia mampu terkoreksi mencapai area tersebut kenapa? karena posisi hutang sudah dilunaskan secara MACD dan RSI baru saja ingin mengawali fase akumulasinya dengan trend distribusi mengalami perlemahan lanjut ada saham energi energi bersada ini kalau kita lihat belum ada yang menarik ya kalau kita hapus patternnya kalau kita lihat pattern apakah dia masih cenderung uptrend kalau kita tarik dari garis trend line yang sudah terbentuk dan dia masih uptrend ya paling tidak dia masih cukup bertahan dan berkemungkinan membentuk double atau triple top hati-hati jika dia membentuk triple top mungkin saja dia akan terkoreksi bisa mencapai area demand gap di bawah yaitu di 75 hati-hati jika dia mampu break di bawah lower terakhir yaitu di 104 jika dia mampu break di bawah 104 saya pikir hindari dulu untuk saham ini ditradingkan ya secara MACD dan RSI baru saja ingin mengawali fase akumulasinya dan menarik jika dia bertahan di angka 104 tetapi tidak menarik jika turun di bawah 104 selanjutnya ada saham BGTG posisi BGTG disini akan menguji kembali area 332 yang merupakan area resisten pertama yang sudah kita sesuaikan target lanjutan ada di 404 untuk membuat area higher high baru secara MACD dan RSI baru saja mengawali fase akumulasinya menarik jika dia bertahan di atas 332 membuka peluang menuju area 404 selanjutnya ada saham BABP BABP disini kalau kita lihat dia sudah break dari proses downtrendnya dan sudah berhasil ya dan posisi terdekat paling tidak dia akan menguji kembali ada area supply disini di 280-264 jika tidak cukup kuat area tersebut maka potensi akan lanjut menuju area 314-318 yang merupakan area resisten jika cukup kuat dan lanjut juga paling tidak lanjut mencapai area 364-348 jika teman-teman memang tertarik dan belum memiliki saham BABP paling tidak teman-teman bisa menunggu di area low yang sama paling tidak itu di 182 atau di 190 menarik untuk dipantau secara MACD dan RSI masih mengawali fase akumulasinya di saham BABP lanjut ada saham Indo posisi saham Indo disini kalau kita lihat sudah mendekati area entry di 98 hanya berbeda 12 poin jika area 12 poin ini cukup dicapai saya pikir teman-teman bisa memperhatikan area tersebut untuk entry paling tidak bisa berkesal di angka 106-98 secara MACD dan RSI baru saja ingin mengawali fase akumulasinya menarik untuk dipantau jika masuk ke area tersebut dan bisa entry secara akumulasi lalu ada saham Jasnita posisi Jasnita disini sudah berjuang melewati area supply di 142-136 kalau kita lihat disini ada area pantulan di 120 menjadi area pantulan dan merupakan area resistance become support juga area resistance yang akan diuji kembali untuk saham Jasnita yaitu bergerak di 160 dan 153 jika mampu di jebol maka akan lanjut di 174 secara MACD dan RSI baru saja mengawali fase akumulasinya lanjut ada saham WH posisi saham WH disini sudah setelah menutup area demand gap dia akan menguji kembali disini ada biris channel yang akan di jebol berkemungkinan besok dengan break bulisnya di 204 jika area 204 ditembus maka potensi bisa mencapai area 230 untuk resistance pertama dan resistance kedua yaitu di 264 secara MACD dan RSI baru saja masih mengawali fase akumulasinya lanjut ada saham yellow yellow disini cukup menarik kalau kita ambil time frame kecil dia berpotensi membentuk candle penan dan disini sudah membentuk lower low baru ya higher, low, lower high, lower low dan harus membentuk lower high kembali area break bulisnya masih cukup jauh saya pikir di 179 paling tidak jika dia mampu melewati area penannya ini saya pikir sangat menarik untuk dijadikan pola reversal di saham yellow secara MACD dan RSI juga ingin mengawali dan memulai fase akumulasinya dengan tren distribusi mengalami pelemahan layak dipantau untuk saham yellow apalagi ini merupakan saham tech stock yang belum rally selanjutnya ada saham pariwisata yaitu panorama disini panorama sudah melewati area retest area resistance become support di 208 dan berkemungkinan akan diuji kembali di area tersebut dengan titik yang sama jika teman-teman tertarik bisa melakukan entry di 208 dengan potensi akan membentuk area pullback yang sama jika dia berpotensi membentuk area pullback yang sama membentuk potensi double bottom tetapi jika dia breakdown di bawah 208 paling tidak dia akan membentuk potensi inverted cup and handle jika dia membentuk cup inverted cup and handle paling tidak dia akan turun mencapai area 98 kembali atau bisa menguji kembali area 150 secara MACD dan RSI baru saja mengawali fase akumulasinya ada saham imitan swing trade kita BABP disini sudah sesuai dengan rencana dia close di 2080 dan tidak cukup kuat di 2100 sesuai dengan gambaran hari minggu kemarin jika area 2100 tidak cukup kuat teman-teman saya sarankan untuk melakukan keluar dulu dari posisi di saham agro dan kita akan melakukan akumulasi kembali jika diberi kesempatan entry lagi di 1900an secara MACD dan RSI sudah mengawali fase akumulasinya dengan tren yang mengalami pelemahan pada saat ini saya pikir potensi distribusi sudah akan terbuka selanjutnya ada saham YNPC posisi saham YNPC disini bertahan di atas 149 yang merupakan area break bulisnya target terdekat untuk resisten masih cukup jauh ya di 174 dan 189 yang belum dicapai oleh saham YNPC ada supply gap di 234 yang bisa kita jadikan sebagai target optimal secara MACD dan RSI juga masih mengawali fase akumulasinya lanjut ada saham HKMU posisi saham HKMU disini sudah sesuai dengan target penurunan disini ada area resisten become support dan sudah retest di 57 paling tidak jika terjadi pullback yang cukup kuat akan diuji kembali area terdekat kita jadikan area resisten yaitu di 64 jika area 64 ini cukup kuat untuk di jebol paling tidak dia akan menguji kembali area resisten kedua yaitu di 71 jika area 71 ini cukup kuat juga di jebol maka potensi lanjutan bisa mencapai area 77 dan ini bisa teman-teman jadikan untuk alasan untuk taking profit di beberapa titik entry jika dia bergerak di bawah 54 teman-teman bisa melakukan posisi Carlos dulu ya secara MACD dan RSI masih mengawali fase distribusinya lanjut ada saham BOS posisi saham Batubara ini sudah mengawali fase reversalnya dengan berpotensi untuk pola morning start dan kalau kita lihat break bulliesnya masih ada di 88 sampai 86 jika dia mampu melewati area 84 dan 86 maka potensi akan menguji kembali ada area resisten di 95 dan 93 target profit optimal ada di 108 dengan target bullies kembali dengan melewati pattern downtrendnya itu di 123 menarik jika dia mampu mencapai area 123 dan mampu break bullies melewati fase downtrendnya tetapi area 88 dan 86 ini masih cukup kuat secara MACD dan RSI masih mengawali fase distribusinya selanjutnya ada saham idea posisi saham idea disini membutuhkan area sideways dan teman-teman menarik jika terjadi fase akumulasi yang cukup bertahap dan disini dari fase akumulasi MACD dan RSI sudah ingin mengawali fase akumulasi dengan trend volume yang sudah mengalami peningatan paling tidak teman-teman bisa melakukan entry bertahap di 108 dan 96 area ranging resisten yang cukup dijadikan sebagai target ada di 153 dan 143 menarik untuk dipantau dan entry secara bertahap di saham ini lanjut ada saham epak epak disini kita memegang konsep entry dengan saham gocapan ya ada 52 dan 55 jika teman-teman tertarik bisa melakukan cara entry di area tersebut taking profitnya bebas jika di atas 55 ya secara MACD dan RSI baru saja mengawali fase akumulasinya selanjutnya ada saham atap saham atap disini sudah di retest area resisten become support di 141 disini ada area supply gap ya cukup kecil sekali supply gapnya bergerak di 188 jika area 188 ini ditembus saya pikir cukup menarik bisa mencapai area 200 kembali paling tidak dia akan memuji area 219 dan 1220 posisi pullback jika dijadikan volume cukup kuat saya pikir volatilitas terjadi di beberapa hari ke depan secara MACD dan RSI baru saja mengawali fase ingin akumulasi dengan trend distribusi mengalami perlemahan paling tidak jika dia membentuk area sideways di area sini terjadi fase akumulasi yang cukup menarik dan bisa dipantau paling tidak dia mampu bergerak di atas 153 selanjutnya ada saham empo saham empo disini sudah break ya sudah break sesuai dengan rencana dia akan menguji kembali area supply di 121 dan 117 area break breaknya masih cukup sama saya pikir di 123 untuk taking profit di 137 146 dan 193 lihat jika pola habitnya sudah berhasil di break maka target kenaikannya tidak diberikan ampun dan cuan diberikan di saham empo ini tidak pelit-pelit juga dan sekarang sudah melewati fase yang sama sudah breakout maka potensi saya pikir sesuai dengan lebar target ke peningkatannya paling tidak bisa mencapai area 193 untuk optimal secara target terdekat paling tidak di 146 selanjutnya ada sambal tubara TBS energi utama yaitu toba posisinya disini saya pikir masih cukup ranging belum ada target apapun dan kalau kita lihat secara MACD dan RSI juga masih mengawali fase akumulasinya jika memang ingin dianalisa paling tidak disini ada area resistance dengan target kenaikan lanjutan jika kita tarik secara swing low targetnya paling tidak bisa mencapai area 1715 kembali ini menjadi target lanjutan untuk saham toba jika kita berpedoman jika dia mampu bertahan di atas di 1290 selanjutnya ada saham friend posisi saham friend disini masuk kembali area demand atau area entry di 90 sampai 89 secara entry kita patut berharap jika mampu turun kembali mencapai area 82 dengan berpotensi membentuk pola double bottom jika double bottom ini ditembus saya pikir potensi mencapai area 150 nantinya akan cukup kuat diperoleh paling tidak akan terjadi realisasi dan kita harapkan dan berdoa supaya mendapatkan di posisi harga terbaik untuk saham friend secara MACD dan RSI baru saja mengawali fase akumulasinya saya pikir distribusi kali ini hanya mengeluarkan angkutan penumpang sehingga supirnya mampu melakukan akumulasi kembali di posisi yang cukup murah lanjut ada saham MPPA saham MPPA disini masih masuk di area entry di 505 sampai 445 dan ini cukup menarik jika kita lihat ada posisi entry yang sama disini disini ada area 490 dan kita bisa menunggu juga di 285 paling tidak area break bullish nantinya bisa di 670 dengan target swing ada di 745 dengan targetnya juga di 865 ini merupakan area-area penting saya pikir secara simple untuk kita ambilkan posisi break patternnya akan cukup menarik juga jika dia mampu bergerak di atas 550 ya dengan berpotensi menuju area 670 juga secara MACD dan RSI juga masih mengawali fase akumulasinya menarik dengan pola distribusi yang cukup rendah saya pikir fase akumulasinya sudah layak dipantau di angka 490 selanjutnya ada saham gorengan yaitu MTBI posisi MTBI disini masih bergerak di atas area cut loss di 102 jika teman-teman tertarik bisa entry di area 109 dengan taking profit di area 113 dan juga 120 dan ini saya pikir fase-fase sideways yang selalu terjadi di saham MTBI ada ranging tertentu saya pikir ya ini bisa kita jadikan posisi cut loss jika bergerak di bawah 102 nah jika teman-teman ingin entry paling tidak bisa entry di 111 taking profitnya dekat saja 2-3 tik bisa teman-teman realisasikan profitnya jika teman-teman ingin hold paling tidak bisa mencapai area 124 ya jika bergerak di bawah 102 saya pikir MTBI sudah tidak menarik secara MACD dan RSI masih mengawali fase akumulasinya lanjut ada saham besi-besian yaitu ISSP posisi ISSP disini sudah membutuhkan candle pullback dengan membutuhkan candle morning start juga saya pikir disini kalau kita lihat setelah target yang sudah dilewati maka lanjut dengan high yang baru paling tidak dia akan menguji kembali high yang lama yaitu di 510 dengan analisa baru disini dia sudah retest resistance become support dan disini dia sudah break dari posisi downtrendnya juga menarik maka disini kita bisa jadikan area resistance terdekat untuk saham ISSP di 468 dan juga high terakhir yaitu di 510 secara MACD dan RSI ingin mengawali fase akumulasinya dengan trend distribusi mengalami pelemahan selanjutnya ada saham property Pakwon Pakwon disini saya pikir masih bergerak di fase downtrendnya disini saya masih menunggu area jemput barang di 440 sampai 434 jika diberikan kesempatan untuk entry jika tidak diberikan kesempatan saya pikir bukan rezeki saya untuk entry disampuan tetapi paling tidak kalau kita lihat time frame nya disini dia masih bergerak di area patah downtrendnya jika ingin entry paling tidak dia harus bergerak di atas 510 dulu menarik jika teman-teman tertarik untuk saham property nya tapi jika tidak menarik teman-teman bisa hindari dulu untuk saham ini dan saya masih menawar juga di 440 untuk entry di posisi yang murah secara MACD dan RSI masih mengawali fase akumulasinya dengan trend distribusi mengalami pelemahan dan yang terakhir ada saham batu emas ada MDKA yang cukup terkenal batu emasnya yaitu adalah emas pertambangan disini dia sudah melewati area bring bullies nya di 3000 maka target lanjutan saya pikir sky is the limit selama dia tidak membentuk candle-candle buruk seperti shooting star dan hanging man saya pikir layak menarik untuk dipantau tetapi jika tidak membentuk candle-candle buruk saya pikir masih cukup menarik dan bisa kita ambil posisikan untuk fase uptrend nya paling tidak bisa kita jadikan fase resistance become support di 3450-3400 jika teman-teman ingin entry secara MACD dan RSI masih mengawali fase distribusinya jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya lakukan bisa like, komen, dan subscribe channel youtube ini atau juga bisa bergabung di grup telegram dan lini masa stock bin dengan linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini semoga review kali ini mampu memberikan cuan bersama untuk sobat joker trader dan mengedukasi sobat joker trader juga saya ucapkan terima kasih